Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Oke, aduh nangkut. Kembali lagi sama gue, dan sekarang gue pengen share sama kalian satu pengalaman yang menurut gue cukup membagongkan, cukup tidak mengenakan, cukup menyebalkan. Jadi kemarin itu gue sempet jalan-jalan pake lencer, terus tiba-tiba di tengah jalan, gak ada angin, gak ada hujan, berbet, 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 mati mobilnya gitu kan. Terus kayak, apa nih, kenapa nih mobilnya, kok tiba-tiba mati gitu kan, gue berpikir keras gitu kan. Awalnya gue pikir, setelah mati itu gak bisa di stutter gitu kan, awalnya gue pikir, wah aki nih, aki nih pasti penyebabnya nih. Terus kayak, gue pikir-pikir kan gue juga belum lama nih baru ganti aki, terakhir itu gue ganti aki lencer itu pada bulan Maret gitu kan. Wah berarti akinya gak bagus nih, pikiran gue awalnya begitu kan. Terus gue telepon lah ke bengkel tempat gue beli aki tersebut gitu kan. Gue telepon, responnya bagus, dia nyamperin gue lah akhirnya. Dia nyamperin gue, dan pas dia tes itu, dia kan jadi ada alat buat tes aki gitu. Terus pas di tes itu, ternyata aki-nya dayanya 0 ya, am, apa, dayanya apa voltasinya ya, apa wattnya ya. Pokoknya, drop lah aki-nya gitu kan. Wah, gue kaget dong, secara aki-nya juga masih aki baru gitu kan. Terus gue tanya sama mekaniknya gitu, loh, mas ini kan saya baru ganti bulan lalu, masa sebulan udah sedrop ini gitu kan. Oke ya mas, kita coba di cas dulu, baru nanti saya akan coba cek kira-kira penyebabnya itu dari mana. Akhirnya setelah kurang lebih, berapa jam nih? 2 jam ya. 2 jam. Kita tunggu aki-nya di cas dulu sama mekaniknya, terus baliklah mekaniknya ke tempat gue, dan kita cobain. Dan ternyata mobilnya langsung nyala. Nah, singkat cerita, ternyata permasalahan ini tuh bukan dari aki boy ternyata. Karena setelah dicek, setelah nyala segala macem, diukur tuh sama mekaniknya. Wah, ini mah bukan dari aki mas, tapi dari alternator. Dan itu yang akan sekarang gue mau bahas sama kalian semua. Jujur, awalnya juga gue gak paham sih, setelah kejadian ini gue jadi paham, dan gue jadi mengerti. Nah, yang akan kita bahas di episode kali ini itu adalah alternator, atau yang biasanya disebut dengan dinamo ampere. Awalnya gue pikir aki itu adalah komponen yang kayak paling penting banget nih buat listrik. Tapi ternyata gak juga, di mobil itu alternator ini juga penting banget. Jadi ketika mobil udah nyala, kalau alternatornya rusak, listrik itu akan nyedot semua dari aki. Dan ketika alternator rusak, paling bertahan itu sekitar 30-1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Kenapa? Karena listrik yang ditarik itu bener-bener semuanya makannya dari aki. Gitu loh. Nah, kalau secara logikanya alternator ini kan dia fungsinya kan untuk, apa namanya? Coba untuk apa tadi? Itu nge-feedback aki. Nge-feedback aki gitu kan. Jadi ketika mesin nyala, yaudah mobil butuh listrik dan si alternator ini membangkit, apa namanya, merupakan komponen, apa namanya, komponen pembangkit listrik untuk semua part-part mobil nih. Kayak lampu, terus head unit, atau audio. Pokoknya semua komponen mobil yang butuh listrik, nah itu dialirin itu dari alternator. Logika itu seperti itu. Makanya nih, penting banget buat teman-teman juga harus tahu alternator mobilnya masih oke apa enggak. Karena setelah kemarin gue ngobrol-ngobrol, jadi ada beberapa bagian yang bisa menyebabkan alternator itu rusak. Salah satunya itu adalah usia. Simpelnya kayak gini nih, kalau misalnya alternatornya bermasalah. Nah, komponen-komponen listrik itu kan dia butuh listrik nih. Karena alternatornya rusak, akhirnya dia yang ambil dari aki. Akhirnya apa? Aki yang tadinya dayanya ada berapa, segala macem, akhirnya habis. Akhirnya dia kehabisan daya sehingga tidak bisa menyuplai lagi. Itu yang bisa bikin mobil sampai nggak bisa jalan. Kayak gue kemarin tuh. Nah, kemarin itu gue sempat ke galeri alternator, itu ada di daerah Haji Nawi. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol, terus gue konsultasi dulu nih ke mekanik sana gitu kan. Mas, ini mobil gue gini-gini, gimana nih? Setelah dicek, kurang lebih sekitar 15 menit, mereka ngecek, mereka liat. Dan ternyata memang alternator gue bermasalah. Terus gue kayak, terus gimana nih alternatornya? Secara kan mobil lancar itu kan udah cukup berumur ya. Dari tahun 1999 gitu kan. Terus gimana nih solusinya? Apakah ganti baru? Yang pikiran gue tuh udah, wah anjur, keluar duit gede lagi nih pasti gitu kan. Dan ternyata di galeri alternator itu, kita nggak mesti ganti baru. Nah, setelah hasil diskusi gue sama mekanik dari galeri alternator, akhirnya kita memutuskan untuk direproduksi aja. Reproduksi. Berarti tuh bener-bener komponen-komponen itu apa ya? Beda ya, reproduksi itu beda sama rekondisi. Yang dimana, kalau rekondisi itu kan biasanya cuma dibongkar. Terus yang rusaknya diperbaikin. Nah, kalau reproduksi sendiri, nggak. Reproduksi sendiri itu ada tahapan-tahapannya. Jadi bener-bener alternator itu kan ada beberapa part nih. Itu dibuka semua, dilihat apa yang rusak, dan diganti baru. Sehingga umur dari alternator ini yang mungkin tadinya, mungkin tadinya 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Terus udah abis nih sekarang. Karena sudah direproduksi lagi, dibuild baru lagi. Jadi bisa makin lama lagi usianya. Nah, gue sebenernya tertarik banget buat bahas mengenai alternator ini lebih dalam. Tapi kayak itu kan mesti ada alat-alatnya apa segala macem. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik, gue akan coba bikin satu video lebih detail lagi mengenai alternator. Atau dinamo ampere yang biasa kalian kenal seperti itu. Atau mungkin komponen-komponen listrik dari mobil, mau kita bahas semua, bisa juga. Gue akan cari narasumbernya nanti yang tepat siapa, yang bisa memberikan informasi ke kita, bener-bener menyeluruh gitu kan. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau misalnya mobil mogok atau apa segala macem. Itu berarti bukan hanya dari akinya aja. Tapi ada dari faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah alternator. Coba deh, kalian ada nggak yang ngalamin sama nih kayak gue mogok di jalan gara-gara alternatornya? Coba, kalau ada kalian boleh komentar di bawah. Boys, gitu dulu sharing-sharing gue kali ini. Cukup menarik sih. Gimana menurut kalian? Perlu kita perdalam lagi? Perlu kita perluas lagi? Seperti apa? Kalian boleh komentar di bawah. Gue Ali Reis undur diri. Jangan lupa, ingat velok, ingat. Hai, Ser.